Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk tiga chapter mendatang di Manhua Magic Emperor. Nah, pada chapter 576 itu berakhir saat Zofan membawa Yu'er untuk dilatih secara langsung. Ada pun ending dari video spoiler minggu lalu itu saat Liu Shu dan juga Humae'er berbincang tentang apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Zofan untuk memasuki para elit. Yaitu mencungkir balikan dunia dan diakui oleh seluruh penatua dan juga yang mulia. Kembali lagi ke Zofan dan juga Yu'er. Ia membawa Yu'er ke salah satu tempat di makam. Tapi di sana angin terasa sangat kencang. Bahkan Yu'er yang merupakan ahli ranah Tianxuan tingkat 7 sampai ke dinginan. Itu adalah situasi yang tidak biasa. Zofan menjelaskan bahwa dirinya telah menciptakan susunan tingkat 7. Dimana di dalamnya berisi angin-angin gila yang mungkin sangat mematikan. Jadi Zofan akan meminta Yu'er untuk belajar ataupun berlatih. Di dalam susunan tersebut tentunya itu sangat berbahaya dan beresiko kematian. Tapi Zofan sudah membaca bagaimanakah sikap dan juga sifat Yu'er sejak pertama kali ia bertemu. Yang intinya Yu'er pasti akan bisa melewati rintangan tersebut. Ya tentu saja awalnya Yu'er agak ragu. Bahkan sebelum memasuki susunan tangannya mulai membeku. Tapi Zofan menjanjikan jika ia bisa selamat ia bisa menguasai teknik yang bahkan lebih baik dibandingkan teknik yang ia pelajari sebelumnya. Lalu Zofan pun memberikannya sebuah batu giyok yang berisikan teknik baru. Dan belum sempat Yu'er melihatnya Zofan pun mendorongnya untuk memasuki susunan tersebut. Senyum licik nampak jelas di wajah Zofan inilah yang selama ini ia rencanakan. Tapi ada satu hal yang pasti jika Yu'ling melihatnya ia pasti akan melarang Yu'er mengikuti saran gilal Zofan. Setengah bulan pun berlalu Zofan berhasil menerobos. Karena Tianxuan tingkat 8 itu juga berkat energi yang Zofan ambil dari Humai'er. Ia juga bisa merasakan bahwa Yu'er telah menerobos ke ranah tingkat 8 Tianxuan. Tentunya itu adalah hal yang mengejutkan. Padahal baru setengah bulan saja awalnya ia hanya mendengar suara teriakan di minggu pertama. Ya itu adalah teriakan dari Yu'er yang menyesuaikan diri dengan situasi di dalam susunan. Tapi saat ini yang Zofan dengar hanyalah sebuah suara pedang yang artinya Yu'er berhasil beradaptasi. Zofan penasaran seberapa kuatkah dirinya saat ini. Oleh sebab itulah Zofan berencana untuk mengejeknya. Tapi tiba-tiba sosok tak terduga pun muncul. Zofan berkata, Yo, Xie Woye. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Xie Woye kesal. Ia pun berkata, Panggil aku pimpinan sekte. Dasar bajingan, Zofan kembali menanggapinya. Oh iya, pimpinan sekte. Angin apa yang membawamu kemari? Tentu saja tujuan pimpinan sekte adalah untuk melihat Zofan. Dan siapa sangka saat itu pimpinan sekte mengira jika Zofan hanya bermalas-malasan dan tidak mempertimbangkan apa yang ia katakan sebelumnya. Yaitu memikirkan agar bisa keluar dari tempat tenaga kerja. Mendengar hal tersebut, Zofan pun menanggapinya dengan santai. Sebelumnya, Anda memintaku untuk mengumpulkan pahala atau reward agar bisa keluar dari tempat ini. Dan itulah apa yang aku lakukan sekarang di tempat ini. Tapi sayangnya sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang diinginkan oleh pimpinan sekte. Mendapatkan pahala, menjadi elit, atau yang lainnya. Mendengar hal tersebut, Xie Woye pun menghela nafas. Dan pada akhirnya, ia pun menceritakan seluruh rencananya. Dahulu, sebenarnya Xie Woye ingin merekrut wangpu kiantian. Tapi, karena ia dikalahkan oleh Zofan, pada akhirnya pun ia memilih Zofan. Tujuannya sederhana, yaitu agar orang yang ia rekrut masuk ke dalam elit dan bisa ikut serta dalam kompetisi naga ganda. Ya, semenjak kompetisi naga ganda terakhir, menurut pandangan Xie Woye, sekte demonic scam sedikit merosot. Karena setiap yang mulia dan para penatua hanya berfokus dan peduli pada fraksi mereka masing-masing. Dan tentu saja itu menjadikan ketimpangan. Xie Woye ingin Zofan menjadi elit agar ia bisa dipilih atau dijadikan murid oleh yang mulia. Para elit memiliki sumber daya yang berlebihan dari penatua. Itulah mengapa alasan mereka bisa berkembang pesat. Itulah alasan kenapa Xie Woye ingin Zofan masuk ke dalam jajaran para elit. Agar setidaknya Zofan berkembang, lalu membawa sedikit perubahan di kompetisi naga ganda selanjutnya. Tapi sayangnya, yang mulia memiliki rencana lebih besar. Yang mulia tahu bahwa sekte demonic scam sudah membusuk dari dalam. Oleh sebab itulah yang mulia ingin mereformasi sekte secara besar-besaran. Dan itulah alasan kenapa Zofan dibuang di tempat pekerja. Dan yang mulia sendirilah yang mengamatinya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Zofan sedikit paham. Ia pun mengangguk dan berkata, jika begitu tenanglah, aku memiliki sebuah rencana. Dalam waktu dekat akan diadakan kompetisi atau seleksi sekte dalam. Dan aku akan menghancurkan mereka. Xie Woye tahu jika Zofan pasti bisa melakukannya. Tapi itu tidak akan membuat perubahan besar. Zofan kembali menjelaskan, tenang saja. Yang akan mengalahkan mereka bukanlah aku, melainkan orang yang aku ajar. Tentunya itu adalah rencana brilian untuk memukul para orang tua yang kolot itu. Apalagi, Zofan juga mendengar bahwa Yuling dan Kuilang memiliki yang mulia di belakang mereka. Yang sangat memperhatikan mereka. Bahkan, dari apa yang telah mereka berdua lakukan. Ada kemungkinan mereka akan ditarik kembali ke sekte dalam. Dan kekuatan mereka bisa membantu apa yang direncanakan oleh pimpinan sekte. Tentunya, rencana Zofan bagus. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara Zofan membuat seseorang dari sekte luar bisa mengalahkan seseorang dari sekte dalam hanya dalam waktu 3 bulan saja. Zofan pun menjelaskan, pimpinan sekte, tenang saja. Itu adalah urusanku. Tapi yang terpenting, kau nanti akan membantuku bukan? Pimpinan sekte pun munjawab, ya. Selama kau tidak melanggar aturan, aku berada di pihakmu. Mendengar hal tersebut, Zofan pun mulai tersenyum licik. Di sisi lain, nampak Hu Mai Er, Liu Shu, dan juga Gui Hui tengah bertemu dengan para orang tua yang merupakan pendukung mereka. Ada yang mulia, Grand Erder, dan juga Penatua. Tentunya, mereka akan membahas terkait dengan kursi elit. Gui Hui merupakan yang terkuat di antara murid dalam. Ia merupakan ahli rana visi dewa tingkat 8. Dan dengan kemampuannya, satu kursi elit mungkin telah dikonfirmasi. Oh iya, kenapa mereka pada memperlebutkan kursi elit? Itu karena kursi elit adalah kelompok yang akan mewakili sekte demonic scheme dalam kompetisi naga ganda. Itulah kenapa para yang mulia, Grand Erder, atau bahkan Penatua menginginkan agar murid-muridnya memasuki kursi elit. Tapi sayangnya, para yang mulia yang berada di belakang Yu Ling dan juga Kuilang memiliki rencana untuk menarik keduanya kembali. Yang artinya, mungkin dua kursi elit lainnya sudah dikonfirmasi, yaitu milik Yu Ling dan juga Kuilang. Tentu saja itu adalah hal yang menyebalkan. Tapi setidaknya, mereka juga telah menyiapkan beberapa rencana. Dan setelahnya, Liu Shu pun menyampaikan keresahannya kepada para orang tua, yaitu terkait dengan Zofan. Ia merupakan sosok yang tidak terhubung langsung dengan pimpinan sekte. Tapi entah bagaimana, pimpinan sekte berhasil mendapatkannya. Tapi anehnya, ia dilemparkan ke tempat tenaga kerja. Tentu saja, setiap orang tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh pimpinan sekte. Tapi satu hal yang pasti, ia adalah anomali. Bahkan, Humair bukan tandingannya. Ia juga tidak yakin jika Guihui bisa melawan Zofan. Jadi, ia pun meminta para yang mulia mengurus Zofan secara langsung. Tentunya, itu adalah permintaan yang sulit. Karena para yang mulia, penatua, tidak boleh berurusan langsung dengan murid-murid. Bahkan jika mereka berada di tempat tenaga kerja. Dan, jika terus dibiarkan, Zofan mungkin akan menjadi batu penghalang terbesar mereka. Oleh sebab itulah, yang mulia Shi nampaknya memiliki ide gila. Yaitu, menyingkirkan Zofan secara diam-diam beberapa saat setelahnya. Yang mulia Shi pun meninggalkan tubuhnya. Ya, jadi Yang mulia Shi berencana membunuh Zofan hanya menggunakan jiwanya saja. Setelah mendapatkan informasi bahwa Zofan berada di makam, ia pun langsung pergi ke makam. Dan anehnya, saat memasuki makam, ia seperti terbentur sesuatu. Dan, ia juga merasakan aura yang sangat familiar. Lalu, tanpa basa-basi, Yang mulia pun langsung melarikan diri dan kembali ke tubuhnya. Setelah bangun, semua orang pun bertanya. Yang mulia, sebenarnya apa yang telah terjadi? Siapa yang bisa membuat jiwa? Ahli ranah eternal terluka. Dengan raut wajah yang rumit, Yang mulia Shi pun menjawab. Bajingan gila itu. Ya, memiliki Yang mulia sebagai penjaganya. Sebenarnya, siapakah bocah itu? Ya, yang dimaksud oleh Yang mulia Shi adalah Yang mulia. Yang merupakan orang terkuat pertama di sekte demonic scheme. Tentu saja itu adalah fakta yang sangat mengejutkan. Grand Elder bertanya, Yang mulia, apakah anda yakin jika itu adalah dia? Yang mulia Shi pun menjelaskan. Aku yakin, memang dirinya jarang terlihat. Tapi, dari aura yang aku rasakan, itu pasti adalah dirinya Yang mulia pertama. Tapi, untungnya Yang mulia tidak membunuhnya. Melainkan hanya memberikannya peringatan. Dan pasti ada alasan. Di balik itu semua, yaitu untuk kestabilan sekte. Jika salah satu kekuatan menghilang, pasti sekte akan terguncang. Mendengar hal tersebut, Liu Shi pun memberanikan diri untuk bertanya. Jika demikian Yang mulia, apakah itu artinya kita tidak boleh mengusik Zofan lagi? Dan Yang mulia Shi pun menjawab, apakah kau tidak lihat bagaimana kondisiku? Ya, sudah diputuskan. Tidak ada lagi yang boleh mengganggu Zofan. Aku sendiri akan menyelidiki sebenarnya. Apa yang direncanakan oleh pimpinan sekte? Dan kenapa Yang mulia sangat tertarik kepada Zofan? Pertemuan pun berakhir. Tentunya Liu Shu sangat kecewa karena ia tidak bisa berbuat apapun kepada Zofan. Beberapa hari pun berlalu, pimpinan sekte pun memberikan informasi kepada para Yang mulia. Yaitu bahwa Yu Ling dan juga Quilang telah dikembalikan ke sekte dalam berkat pencapaian mereka. Tentunya itu membuat Yang mulia Bai dan Yang mulia Ki senang. Karena setidaknya mereka bisa mengamankan dua kursi elit karena Yu Ling dan Quilang telah kembali. Adapun penatua Shi, ia hanya bisa menahan diri atas keputusan tersebut. Beberapa saat pun berlalu, akhirnya waktu kompetisi sekte dalam pun dimulai. Para Yang mulia penatua Grand Elder dan bahkan pimpinan sekte sudah menduduki posisinya masing-masing. Tapi karena Yang mulia pertama tak terlihat, Yang mulia Shi pun bertanya. Apakah kali ini Yang mulia tidak hadir lagi? Xie Wu Ye yang berada di dekatnya pun memberikan sebuah tanggapan. Bahwa Yang mulia adalah sosok yang menambahkan kedamaian. Pasti ia tengah berkultivasi dan tidak terlalu mempadulikan pertarungan ini. Dan bahkan jika bisa, aku juga tidak ingin mengikuti atau melihat pertarungan ini. Kata-kata tersebut tentu saja membuat penatua Shi sedikit marah. Bisa dibilang Yang mulia Shi adalah Yang mulia kedua. Jadi jika Yang mulia pertama tidak hadir, ialah yang memiliki otoritas tertinggi. Dan nampaknya Xie Wu Ye tahu benar dengan hal tersebut. Oleh sebab itulah ia membuat sedikit jengkel Yang mulia Shi. Apalagi, ia juga tahu bahwa Yang mulia Shi dan orang-orangnya sudah mengatur kompetisi ini. Setidaknya, tiga orang dari Yang mulia Shi sudah pasti menduduki tiga kursi elit. Yaitu Gui Wu, lalu Liu Shu, dan juga Hu Mai Er. Adapun dua kursi elit lainnya, itu adalah Yu Ling dan juga Kuilang. Yang berada di bawah penatua Ki dan penatua Bai. Adapun yang tersisa, tidak ada yang berani mendambakannya. Selama para Yang mulia ikut campur dalam kompetisi tersebut. Dan pada akhirnya, pimpinan sekte pun membuka kompetisi sekte dalam. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk tiga chapter mendatang di Manua Magic Emperor. Semoga teribur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.